Assalamualaikum, para santri asidik ya, boleh pantun kagak, siya yuk rambutnya dikuncir, kita ngaji yuk, sama Kiai Munawir. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Habibullah,mäah İbn Abdillah,Muhammad Ibn Abdillah,Muhammad Ibn Abdillah,Muhammad, Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Padahal saya yang bacanya Sudah ngeden Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Amma ba'du Para pemirsa cahaya hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah Semoga para pemirsa InsyaAllah mudah-mudahan Hidupnya mat Matanya gak lam Rambutnya gak bertab Gak cepet makan bu InsyaAllah juga gak masuk Mati doang ya Allah Selamat serta salam Kita sampaikan keharibahan Junjungan kita bagi Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para pemirsa Dan juga yang ada di pesantren As-Siddiqiyah Anak-anak kita Salon da'i internasional Amin Dan juga insyaAllah Menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala Garobal Ngemeng-ngemeng Ngomong-ngomong Saya mudah-mudahan tidak sendirian Saya ditemani oleh bincang camu kita yang luar biasa Kita sebut Profesor Doktor Kihaji Amin Shafiq Ali Nyebut deh sendiri gak apa-apa ya InsyaAllah yang namanya masih muda Iya ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Doain ya Yang ngaji pintar semuanya Amin Amin Dan juga ben Bener Bener Pinter dan ben Bener InsyaAllah Sekarang kan banyak orang pintar Betul Betul Tapi benernya sedikit kan Ada yang begitu Ada Mudah-mudahan yang disini gak hadir ya Gak ada Alhamdulillah Saya tidak berdua Saya ditemani oleh teman kita Yang Guanteng InsyaAllah Assalamualaikum 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 Jendengannya sopo Ilham Ustadz Ilham Memang orang Jawa Orang Betawi Betawi Orang punya gaya ya gak Iya Orang Betawi Ente jual Ane borong Gak begitu ya Salah Alhamdulillah Ente jual Ane beli Oh aku begitu Borong Borong biar banyak Ilham kelas Berapa Kelas 10 Aliyah Kelas 10 Number 10 Understand Yes Understand Oke Nah sebelumnya Kita sebelum kita ngaji bareng-bareng Dengan teman-teman kita Yang insyaAllah Mereka-mereka Juga alis Quran semuanya Amin Saya bacakan Surat yang ke-56 Surah Al-Wa Ki'a Ayat 20 7 Understand 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 Fadol A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ashabul yamin Wa ashabul yamin Ma ashabul yamin Fi sidrim makhdud Wa talhim mamdud Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Kalau dengar membaca Quran begini Kagak semangat Cepet kan Cepet kan Makan getuk daun yang lembrek Yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh Kan begitu ya Ya Allah Jangan begono yang semangat Karena apa Ini kan dialog Ama'aw Nah iya Mohon maaf lah Ini nasihat hidup Understand Nasihat hidup Nasihat mati adalah kemati Coba kalau di depan Badan pun tak berharga Sesaat ditinggal Nyawa Anak istri tercinta Tak sudi lagi bersama Kan begitu Secepatnya jasa Dipenang Itu siapa yang nyanyi? Gak ada yang tau ya Munawil Alhamdulillah Nah sebelum kita bahas Kita baca bareng Bang Kang-kang-kang 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 Tuh dua tiga A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ashabul yaminimah Ashabul yamin Wa ashabul yaminimah Ashabul yaminimah Sekarang dicoba ilham Tadi kan bacanya leto Bismillahirrahmanirrahim Nah ngantuk ya Semangat 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 Coba dibaca sekali lagi Wa ashabul yaminimah Ashabul yamin Nah begitu Kan semangat ya gak Coba leto baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Langantuk ya gak Nah iya Kalau apa lagi Kalau lagi ngapalin juruminya Al kalamuhu walafzul murokabul mufidu bil wat'i Wa aqsamuhu salasatun ismun wafilun wa harfun jali makna Betul Babul mubtada'i wal khubari Al mubtada'u wal ismul marfun a'ari alil awamili lafziati Kan begitu kudu semangat Kayak sama orang lagi tasripan ya Faalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalaf Orang jelek Orang jelek Buat kamu yang cantik Buat saya kan begitu ya Alhamdulillah Nah disini Wa ashabul yamin Ini namanya Wawu dalam kalimat Ini adalah kalamul mustasnaf Understand Pernah ngajin Nahusorob kan Pernah ngajin nahusorob kan Ashabun Ini adalah bentuk masdar Understand Tahu gak bentuk masdar Babul masdari Al masdaruh wal ismul Mansubu Fi tasri fi'lfili Jadi kalau isi masdar itu Tasrif yang ketik Dorobah Dorobah Dorban disitu makanya Karena disini dimudofkan dimudof dimasuk jadi bentuk apa namanya kalimat majem mo kalau saya ngomong kamar udah paham belum? udah paham belum? belum paham tapi kalau kamar mandi paham gak? berarti kamarnya buat man washabul yang dibaca panjang adalah huruf ha dibaca 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 mat mat artinya pan kosiroh artinya pan understand pahim tum oke yamin nah disini lebih bagus disambung daripada berhan tanda wakufnya apa? lam a lebih baik lan daripada berhan understand oke kemudian ma ini namanya ma istif hamiah kalau bahasa inggrisnya adalah bentuk introgat introgat talimat tan oke understand ini semangat nih kalau ngaji begini nih ya ma disini alif bertemu dengan hamjah dalam dua kata dinamakan mat jais mat artinya jais artinya jais artinya boleh bol mungfasil artinya pi pi aduh ini mau ngomong kenceng takut salah ya kan kagak jawab kok kayaknya gak gak ngerti taswitnya ini masya Allah tau ya ham ya mak disini ini ada tiga cara membacanya ya ada berapa? ya ada tiga cara boleh enam harokat boleh empat harokat boleh satu al satu alif sama dengan dua haro understand? yes pernah belajar seni? pernah pernah? saya kasih contoh do re mi fa sol la si do itu setengah ketuk kalau yang satu ketuk kan do re mi fa iya kan? iya kan? iya iya sebelum ada seni al quran sudah ngajarin al itianu bittajwid biljayid mendatakan sesuatu dengan yang in yang in indah indahnya indahnya aduh hai kan begitu ya? alhamdul makanya kodongat kodongat tau gak ngaji? tau gak ngaji? ngatur ji ngatur ji jiwanya diat bangunlah jiwanya untuk in tu wa ya kan? ya Allah dibangun jiwanya dengan ngaji ngaji kemudian yang kedua ini disini dimana makan mad ja'iz mungfa yamin disini mad ngari disuk kemudian yang kedua ayat yang ke 28 fi disini adalah huruf huruf apa? huruf jir huruf huruf jir ada berapa? kalau di jirminya ada 29 ada 9 ditambah 1 ada 10 10 yang tambahan 1 namanya huruf kos huruf kos kalau di alfiah jumlahnya semuanya ada 20 mundu termasuk oke paham gak nih? udah sampai alfiah belum? udah sampai belum? tapi kalau kola muhammadun huwabnumal mushalian wa'al milih stop kelamaan Allah takaf semuanya ini nazam alfiah kalau udah bisa itu insya Allah kalian hidup gak bakalan miskin insya tapi paham beneran salah satunya adalah alqur fi sidrim makhdud 1 2 3 fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa talhim mandud sodakallahul azim sodakallahul azim nah ini ada golongan kanan ada golongan kih ini wa'ashabul yamin golongan kan golongan kanan masuk dalam sur fi sidrim makhdud yaitu ada namanya daun bidah rak pohon bidah kalau di surga gak berduri tapi kalau di dunia berdu wa talhim mandud yaitu pisang pohon pi yang buahnya bertingkating makanya kenapa disebutkan pisang karena apa di surga enak lebih en lebih en mudah-mudahan tiga kesimpulan ini insya Allah kita menjadi orang-orang yang mahir orang-orang yang cinta dengan alquran orang yang selalu bergelut dengan alqur alhamdulillah tangannya diangkat kita mau angkat tangannya coba angkat tangannya angkat tangannya satu dua-duanya tangan kanannya ada ke-18 nya gak coba dilihat ada gak gak ada entah palsu lagi insya Allah ada coba yang tinggi sekalian sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jadi gimana tadi papa 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 bisa tadi bilangnya gak bisa bisa mahirun bil quran masya Allah alhamdulillah baik kita setelah ini akan berdoa bersama dengan para guru-guru kita yang hadir di kesempatan kali ini dan terima kasih ya para santri yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal dan juga terima kasih pemirsa setelah ini kita akan berdoa semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua jangan kemana-mana tetap di cahaya hati Indonesia